Waktu Umar bin Khotob menaklukkan Yerusalem, beliau datang sendirian loh. Sama aslam pembantunya. Pendeta-pendeta berbaris, tidak berani angkat kepala. Dalam kisahnya kita baca, menggigil. Umar bin Khotob mau datang ke satu daerah, ini 40 hari orang udah gemeteran. Saking wibawanya umat Islam pada waktu itu. Bagaimana bisa dikalahin? Pada saat itu, Umar bin Khotob ini kurang bagaimana lagi. Gak mampu manusia menggoda Umar. Jangankan manusia ya, syaitan aja gak mampu ya. Syaitan itu gak bisa lari, dia akan lari ngibrit daripada ketemu Umar, kata Nabi. Gak bisa diganggu syaitan. Syaitan gak bisa mengganggu Umar bin Khotob. Karena kekuatan imannya. Begitu juga kekuatan iman daripada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ditanyakan. Itu kalimat itu yang membuat dia tidak sanggup setan mengganggunya. Aku kenal Tuhan aku. Maka kata Abu Bakar Siddiq. Itu yang membuat Abu Bakar Siddiq mulia seperti itu. Karena Arof. Arof tu Rabbi katanya. Aku kenal Tuhan aku. Umar bin Khotob ini, Masya Allah kan. Kok pasukan begini kok gak mampu dikalahkan. Sahabat pada kumpul. Bilang kurang strategi. Kurang strategi. Strategi apa? Udah biasa. Strateginya dari Rasulullah. Kurang pasukan. Udah sebanyak-banyaknya pasukan. Kurang senjata. Udah cukup semua. Kurang apa? Sahabat nyeletuk. Kurang nyunnah. Sahabat itu ber... Saya lupa nama sahabatnya. Mungkin ada yang ingat. Sahabat itu bertanya pada Umar bin Khotob. Ketidakmampuan kita dalam mengalahkan Romawi adalah. Di antara kita sudah banyak yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Apa contohnya? Siwak. Siwak doang. Padahal seluruh sahabat itu bersiwak. Tapi di zaman Umar bin Khotob sudah mulai banyak yang meninggalkan siwak. Karena kita tidak menjalankan sunnah Rasulullah. Maka Allah berikan kekuatan. Keberanian di hati para musuh Allah. Dan ternyata betul. Stigfar semua rame-rame. Dan Umar bin Khotob perintahkan. Ayo hidupkan sunnah Rasul. Mulai dari witirnya. Mulai dari duhanya. Termasuk siwaknya. Akhirnya apa yang terjadi? Berhasil ditumpas. Di telapak kaki Umar bin Khotob akhirnya Romawi. Gara-gara siwak. Karena banyak ditinggalin. Lah kita sunnah Rasulullah bagaimana yang belum kita tinggalin? Apa tidak cukup? Al-Fatih itu menaklukkan Konstantinopel. Bukan dilihat pasukan. Dia lihat jemaah subuh. Nyerang. Jangan belum. Ya Sultan kita sudah punya segalanya. Belum kata Sultan. Besokannya dilihat lagi masjid. Belum. Serang Sultan. Belum. Kita belum siap. Berminggu-minggu tuh loh. Begitu subuhnya penuh. Langsung Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Konstantinopel di tangan kita. Begitu juga Turki saat ini. Begitu loh. Sebenarnya perjanjiannya itu sampai 2024. Empat tahun lagi loh. Oh 2022. Dua tahun lagi loh. Turki itu terbebas dari perjanjian yang mencengkram. Dua tahun lagi sebenarnya. Tapi dipercepat sama Erdogan. Dia buka kembali Ayasovia. Dia buka dua tahun dari waktu yang lebih cepat. Kenapa? Karena subuhnya sudah tidak ketampung di mas Turki. Sekarang kita buka. Kita pengen berkata. Mari kita berjuang. Dua baris kok. Bagaimana ini sudara? Umat Islam masih belum menjalankan sunnah sepenuhnya. Dan masih ngotot. Berbeda hukum soal rokok. Ini makruh. Minimal. Ada yang bilang haram. Tapi mau berjuang. Tapi masih doyan yang makruh begitu. Maka wajar kalau kita tidak pernah bisa mengalahkan siapa-siapa. Jangan ngimpi sudara. Jangan ngimpi. Itu sebabnya di organisasi kami. Yang rokok dipecat dengan tidak hormat. Kenapa? Jangankan yang makruh saja berani bekerjain. Itu rahasianya. Jangan kan begitu. Anto punya teman seperjuangan. Tapi masih. Baiknya jadiin teman saja. Baiknya jadiin teman. Seperjuangan jangan. Jangan. Dia masih demen makruh. Bahasa belum bisa tinggalin. Jangan. Ini cuma sekedar saran. Makruh demen. Masih doyan makruh. Kecuali kalau. Gue dulu dua bungkus. Sekarang sebungkus. Boleh jadi teman. Dia berkurang. Boleh berkurang. Dulu gue beli. Sekarang gue minta. Sama aja dong. Juga bohong dong. Lebih parah lagi ya. Jadi. Ya janganlah. Untuk. Kemenangan itu adalah. Jangankan yang haram. Jangankan yang makruh. Apalagi yang haram. Dia tinggalin. Jangankan yang mu'akat. Yang gairu mu'akat pun dikerjain. Nah ini pegang. Inilah teman seperjuangan. Gak perlu banyak. Sekelompok yang kayak gini aja. Maka ini jangankan manusia. Syaitan. Jin aja gak mampu mengalahkan. Komunitas itulah yang lagi kita bangun. Komunitas yang indah. Yang toat kepada Allah. Dan Rasulnya. Komunitas yang menimbulkan kedamaian. Kesejukan. Dan yang melindungi segenap tumpah darah. Dan segenap bangsa Indonesia. Komunitas inilah. Yang akan kembali menjayakan Indonesia. Amin. Ya Allah ya rabbal. Alamin. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax